Intro Kapolres Metro Jakarta Utara bersama Kapolsek Lapa Gading melakukan kunjungan apartemen Tangguh Jaya yang berlokasi di Gading Nias Residen Jakarta Utara pada Jumat siang. Kunjungan tersebut dalam rangka mengecek kembali lokasi yang terpilih menjadi apartemen Tangguh Jaya. Dalam kunjungan tersebut, apartemen Tangguh Jaya diadakan tes uji swab antigen yang dilakukan oleh kepolisian bersama tiga pilar untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan apartemen Gading Nias Residen. Bonar Tarihoran selaku Ketua RW 027 mengucapkan terima kasih kepada tiga pilar Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Utara, dan Kapolsek Lapa Gading yang telah membantu dengan penuh perhatian dengan tindakan langsung yang sebelumnya daerah ini zona merah sekarang menjadi zona hijau kembali. Kami lama menjadi zona hijau, tapi beberapa rotemen terakhir menjadi zona merah. Ketika itu terdengar kepada bapak-bapak di atas, saya ingin terserah satu-satunya diulurkan tangannya. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan, sehingga puncaknya pada hari ini, kita hadakan sebuah acara di mana banyak pihak terlibat, terlibat dalam rangka melakukan sweep, operasi justisi, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Aprianti dan Guntur melaporkan. Langsung, oke sekalian. Terima kasih telah menonton!